salahnya tiket itu, tiketnya tuh aku beli sendiri atau majikanku yang membelikan ppindo wongkong gitu lo iya kamu tanya majik kamu lho mbak, tanya aku kipi ya toh kamu kan harusnya ngobrol sama majik kamu iya sudah ngobrol tapi ada pertanyaan lagi dari saya tuh, gini lho mes iya memang bertanyakan kayak gitu kan dan seperti itu pun dia nanya gini lah nanti kalau kamu tahun depan aku kontrak andaikan kamu gak bikin lagi apa setiap tahun aku harus membelikan tiket pampak ke kamu tiap bulan itu bukan setiap tahun, setiap 2 tahun sekali majikan harus wajib memberikan tiket kamu pulang pergi satu kontrak, satu kontrak bukan satu tahun, satu kontrak itu wajib memberikan tiket pulang pergi soalnya gini lho mes, kan aku dulu kan kerjaan dek kuntong itu terus pindahan dek tiket ini nah, nah yang dari kuntong itu aku belum pernah tutup pulang nah itu di tahun kemarin, 2022 kemarin itu tuh aku dikasih di liburan 14 hari soalnya dek sini rumahnya di renovasi, gak ada tempat buat aku picur gitu berarti yang kontrak yang dahulu kamu mendapatkan tiket pulang pergi? yang dari majikan lama kan kamu sudah renew kontrak 5 bulan tuh mbak? iya yang, gini lho mes ya yang kontrak pertama, aku belum pindah di hadikan tiket itu masih kerja 1 tahun 14 bulan, aku dikasih di liburan 14 hari nah pulang sini sampai sini di tahun, di akhir tahun 2023 itu, terus renew lagi sama dia, gitu aku kan, apa itu? renew lagi, terus kerja 5 bulan ini, ini tahun ini sampai 15 bulan atau 16 besok aku pengen pulang gitu loh masalah tiket, yang tiket kemarin waktu aku dikasih di liburan sama dia itu tuh separuh-separuh, majikan separuh, saya separuh gitu tuh oke, jadi di tahun pertama, kamu di paruan sama majikan, bener gak? iya, betul di tahun ini, seharusnya anak kamu keluar dari situ, finish, majikan memberikan 2 tiket buat kamu pulang dan pergi nah, tuh, berarti gitu kan, kepengetahuan saya, ataupun aku setiap lihat kontennya mid-uni kan gak gitu jawabannya juga, makanya saya ingin mempertanyakan dan ingin memperjelas gitu loh maksudnya nah, terus nanti andaikan aku finish di tahun depan, itu dia juga nganti aku ticatkan Tapi memang, seperti itu, tapi pasんです lalu bize, kalau diluar waktu mulai, masa jika裡 pulang lah apa masih curso Cycletive mau dapat lagi ya gak dong? nggak, ya iya, maksudnya kalau kamu renu sama dia kalau kamu renu sama dia, dia masih punya laki lah, kalau kamu gak konuş sama dia ya gak dong? Mhmm, ya iya iya, paham, paham, paham paham betul tapi kebanyakan majikan enggak akan beliin kamu tiket full kalau kamu masih belum finish bisa mereka akan berikan kamu satu jalan karena takutnya kamu enggak balik majikan yang belenger paham ya jadi enggak mungkin kamu dibelikan tiket pulang pergi pastinya kamu dibeliin tiket satu satu kali jalan saja kemarin soalnya kita ngobrol kayak gitu sama dia dia tuh menanyakan apa ah 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 ya dia menurut-menurut dia tuh maksudnya aku bikin pulang tiket untuk beli tiket yang ini ya habis sebarang ini aku suruh beli tiket sendiri gitu ya memang seharusnya beli tiket sendiri dok kenapa kalau kamu nggak balik lah majikan yang sedot kan you majikan kan nggak ngerti tombak kan kepercayaan orang kan enggak mesti juga bener saya nggak berani ngomong mbak saya sebagai agent saya sudah diapus sih sama anak-anak terbanyak belum nggak semua nggak semua tapi kan kita boleh dong curiga dengan siapapun untuk antisipasi nah ya makanya kan saya bilang untuk antisipasi boleh dong karena kita kita baru percaya setelah sama kembali itu aja saya sebagai agent sudah-sudah berkali-kali ditipu anak-anak tapi ada anak yang jujur menjadi tidak dipercaya lainnya beratnya aku dikuntong mbak kuntong exit B bisa lihat di YouTube alamat kantor misuni oke oke oke